Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ojek finisi salam tumbuh bersama buat para pelaku UMKM oke teman-teman bagaimana sih cara untuk bergabung di aplikasi ojek finisi jadi terlebih dahulu itu install aplikasinya di playstore setelah di install registrasi setelah registrasi maka aplikasi itu akan muncul di HP Androidnya teman-teman kayak ini sisa next selanjutnya langsung tekan aplikasinya maka tampilannya kayak begini teman-teman setelah muncul cara untuk upload produk di aplikasi ojek finisi arahkan kursornya ke arah bawah ada tulisan gabung jadi mitra teman-teman jadi langsung tekan nah setelah ditekan itu langsung ada gambar kayak begini teman-teman nah lihat itu tuh toko atau menu menu nya itu pilih disitu ada beberapa pilihan tetapi buat para teman-teman pelaku UMKM yang punya produk UMKM itu pilih produk UMKM selanjutnya upload produk teman-teman ya jadi silahkan masuk nah contoh kalau di saya ini contoh teman-teman ya ini contoh teman-teman masukkan ini contoh ya contoh ini Omadompia oke oke jadi ini nama toko saya teman-teman Omadompia oke masuk nama tokonya Omadompia oke setelah itu teman-teman deskripsinya apa-apa yang teman-teman menjual kalau saya di Omadompia itu ada toko oleh-oleh platform digital warkop laundry dan lain-lain teman-teman ya nah untuk di deskripsi itu usahakan teman-teman punya urean-urean tersendiri apa-apa yang menjadi gambaran atau apa-apa yang menjadi nilai lebih dari produknya teman-teman ya tergantung teman-teman disitu terus bagian bawah jadikan sebagai tempat untuk pengiriman pilih disitu apa alamat mapsnya alamat mapsnya teman-teman ya atau alamat online nya kalau belum punya alamat maps bisa apa alamat yang dekat dari situ alamat maps yang dekat dari tempat tinggalnya teman-teman kalau saya disini Omadompia jadi toko Omadompia teman-teman terus jam kerja jadi saya masukkan disini jam 7 ya jam buka saya punya toko jam jam 7 pagi teman-teman jam 11 malam tutup ya oke nah setelah dibuat kayak begini sisa lihat di pojok kanan atas ada tanda centeng centeng teman-temannya oke oke ini dia sip coba keluar dulu coba keluar baru masuk lagi digabung jadi mitra teman-teman lihat di produk nah perhatikan ada tulisan situ di pojok kiri atas Omadompia teman-temannya oke oke ini dia kita punya nama toko sisa selanjutnya buat produk buat produk artinya apa-apa saja yang teman-teman jual di dalamnya oke kalau misalnya contoh UMKM 3 berlian contoh ya terus apa-apa saja produknya nah disini di tekan buat produk nah gitu apa-apa kalau saya disini karena pusat OS pakai ada beberapa unit usahanya saya contoh saya masukkan dulu laundry ya teman-temannya laundry ini dia oke umadompia laundry terus deskripsinya apa kira-kira menjadi nilai uniknya harum dan rapih lipatannya terus harganya anggaplah lima ribu per kilogram nah itu aja yang masukkan itu stoknya misalnya ini stok wajib dis ya jadi ini untuk produknya teman-teman berapa stoknya oke sudah download oke nah ini nah selanjutnya apa kalau misalnya teman-teman masih punya produk yang lain lihat pojok kanan bawah tekan itu tanda panah masukkan lagi upload lagi oke selain itu misalnya ini brand kaos ya kaos brand kaos brand kaos lokal kata-kata lokal oke harga misalnya seratus puluh ribu masukkan aja teman-teman stoknya misalnya seratus terserah berapa berat misalnya satu gram oke nah berarti saya sudah punya dua produk di tokonya saya apalagi teman-teman tambah lagi yang ini toko oleh-oleh misalnya oke jadi masukkan aja teman-teman ya toko oleh-oleh apa deskripsinya produk UMKM misalnya nah harga berapa harga anggaplah rata sepuluh ribu misalnya stok 100 praktis nah ini teman-teman gambaran cara upload produk di OJP Nisi perlu saya sampaikan bahwa ini OJP Nisi merupakan pelafon digital dan gambaran-gambaran untuk upload produk di pelafon digital itu hampir sama tidak beda jauh dengan misalnya kayak di Shopee di Tokopedia dan lain-lain teman-temannya jadi hampir sama teman-teman jadi ini contoh produk yang sudah saya upload selanjutnya bagaimana sih kalau mau dilihat nah hasilnya itu bisa dilihat silahkan masuk ke bagian fiturnya teman-teman ada tulisan di situ produk UMKM nah ini dia muncul Oma Dompea maka akan muncul saya punya produk-produk disini teman-teman nah sisa ini uniknya di OJP Nisi karena langsung terkoneksi ke driver jadi jika di luar sana baik itu di wilayah lain ada orang mau pesan misalnya dari Banteng atau Singjai sisa ditekan ini dia mau pesan berapa masuk ke keranjang terus ini langsung mau ke travel travel itu lewat mobil atau lewat kurir kalau kurir itu motornya dari toko Uma Dompea mau diantar kemana teman-teman kalau misalnya ada orang mau beli ini nah unik ya lumayan unik teman-teman misalnya ke kantor bupati bulu kumba jadi ini langsung terkoneksi teman-teman jadi ini bisa dikatakan aplikasi tapi berjuta manfaat oke sisa order pesan oke check out pilih tipe pembayaran pilih tunai ya bisa pakai tunai bisa non tunai teman-teman check out nah itu langsung terkoneksi ke driver unik toh OJP ini sih oke eh cukup sekian dulu korea-koreanya oke selamat kita pada selamat salam buta penderita logi